Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Nah, mungkin yang lebih penting adalah kondisi BTC yang sekarang sudah masuk ke 50% lagi. Jadi, kemarin kita sudah sempat ngomong sebenarnya di Juli awal, tapi kayaknya lebih bagus di giniin deh. Jadi, range dari 52.300 lah ini kita bulatkan, sampai 47.000 pas, 47.000 USD, kita itu akumulasi 50%. Tembus daerah 45.000 lah ini kalau kita bulatkan, sampai ke 41.200, itu 75%. Kalau BTC sudah mulai menyentuh 39.500, udah disitu kita akumulasi 100%. Jadi, ini gambarannya nih, ya lo bisa foto, lo bisa screenshot, pokoknya itu untuk akumulasi. Ya, gini ya, kalau gue pribadi sih, berharap ya, lo gak kaget gitu dari sini. Ya, kalau buat lo yang baru-baru ya mungkin kaget normal sih, itu normal banget lah. Karena lo mungkin belum nonton DCWT dari kapan-kapan. Tapi buat lo yang sudah minimal nonton DCWT dari Maret, ya, Maret-April lah. Gue harapkan tidak kaget, gitu, karena gue sudah warning berkali-kali bahwa, ya gini deh, sekarang paling simpel gini, sekarang orang semua baru ribut soal resesi. Padahal kalau kita mau ngomong tanda-tandanya itu sudah keluar dari Maret-April. April lah mungkin lebih kerasa. Maret tuh masih euforik, masih euforik ya. Dan, ya, di monthly pun lo sebenarnya gak perlu ngerti-ngerti banget, T.A., lo cuma bisa ngitung aja pun harusnya ngeliat ini udah overbought. Lo liat 7 bulan berturut-turut bullish candle. Segini sebenarnya belum ada apa-apa aja menurut gue koreksi, ya. Dan kalau gue perhatiin juga, sekarang udah mulai itu keluar ya. Wah, komen. Ya sedikit sih, jujurnya sedikit lah. Paling mungkin satu dari berapa? Yang gue liat sih paling satu atau dua lah. Udah mulai keluar kata-kata seperti, Jangan percaya sama kripto. Kripto semua scam, ya. Gak ada gunanya beli kripto. Mendingan beli emas. Mendingan beli rumah. Sebenarnya gak salah. Bener, beli emas, beli properti itu bagus, ya. Nah, tapi pertanyaan gue satu. Emang properti sama emas gak bisa turun? Kita ngomong selalu properti aja. Cobain lo beli properti 5 tahun lalu di Cina. Silahkan. Lo sekarang jual, minus 30 persennya udah bagus, ya. Setahu gue tuh ada yang sampai udah minus 50 persen. Properti, katanya gak bisa rugi. Siapa bilang? Semua itu market. Semua itu supply demand. Kalau supply demandnya kacau, ya harga akan turun. Gitu. Cuma perbedaannya kalau saham, kripto tuh lo langsung bisa lihat harganya berapa. Gitu. Tapi kalau rumah, properti, ya misalkan lo merasa ya tanah lo harganya 5M. Ya silahkan coba jual 5M. Nah, kalau akhirnya setahun, dua tahun gak kejual, akhirnya ngapain? Ya diturunin, kan? Ya gitu. Sebenarnya itu adalah price discovery yang lamban saja. Karena kurang liquid. Begitu. Tapi sekali lagi. Kalau lo untuk jangka panjang, ya. Bisa dibilang properti emasnya bagus-bagus aja. Nah, tapi coba lo pindahkan mindset lo, ya. Yang saham dan properti, coba treat BTC sama. Kalau lo treat BTC sama, lo udah berapa kali lipat profitnya. Begitu. Dan lagi-lagi ya buat orang yang misalkan ngomong, wah BTC itu apa, blablabla. Sorry. BTC itu sekarang udah ada ETF spot. ETF spot itu specifically untuk institusi. Ya itu adalah cara supaya institusi bisa memiliki BTC. Begitu. Jadi ya kalau lo masih merasa tidak yakin, ya silahkan aja sih. Tapi jangan menyebarkan informasi yang salah. Begitu. Karena kalau sudah menyebarkan informasi yang salah, masuknya sih ke... Ya jadi semi berbohong maksudnya ya. Ya tapi baik lagi lah, itu masing-masing orang lah. Ya dan itu dikit banget sih. Tapi itu menunjukkan bahwa mulai banyak orang yang udah feel the pain. Ya padahal minus baru 30%. Kita udah bahas ya kalau tembus BSB itu bisa 3. Minus 30, minus 50, minus 70. Yang paling sedikit itu minus 30. Biasanya 50%. Dan beberapa sampai 70%. Jadi kalau mau dibilang statistiknya paling banyak kalau tembus dari BSB. Ya tembus dari BSB di sini ya. Tembus dari BSB itu kita bisa sampai minus 50%. Nah kalau minus 50% kurang lebih deket-deket MA200 weekly di sini. Mungkin sekarang harus lebih turun sedikit lah ya. Di daerah 37.000 lah kurang lebih. Itu yang paling sering terjadi. Tapi bisa nggak bang coba 30%-nya terus mantul? Ya bisa aja. Well never know. Karena ada juga statistik yang dia cuma 30%. Udah gitu lanjut naik. Dan ini bukan informasi baru. Sebenarnya buat elu yang sudah nonton DCWT dari April sampai Maret. Harusnya sih sudah denger. Berapa kali gue ngomong bisa 30, 50, 70. Paling sering 50%. Begitu ya. Jadi intinya itu sih. Semoga lu. Ya buat yang masih baru nggak apa-apa. Sedikit kaget ya. Tapi buat yang udah lama ya gue berharapnya lu udah sering denger nih DCWT. Dan sudah tidak kaget. Plus harusnya sudah mempersiapkan. Yang gue suka dari DCWT 2 kemarin. Gue cukup banyak denger. Yang sepertinya sudah siap. Ternyata. Sudah siap nih dengan volatility kemarin. Makasih bang udah diingetin ya. Sekarang beneran kejadian. Yes. Yes. Ya itu dia tujuan dari channel gue. Gue berharap bisa banyak orang yang terbantu. Dengan ya konten gue. Nah kalau ada yang nanya. Bang. Kok bisa sih bang? Duh kok bisa tau dari April Maret. Padahal kan yang lain belum ada tuh news-news resesi. Ya karena data. Bukan gue ngedukun. Gue nggak bakar menyan. Enggak. Baca economic calendar. Ya. Baca economic calendar. Kita lihat data-data sebelumnya. Dan untuk hari ini dari besok. Eh sorry. Untuk hari ini nggak ada apa-apa ya. Hari ini nggak ada apa-apa. Jadi bisa lebih fokus ke TA. Besok ada satu. Crude All Inventories. Nah ini. Tuh kan ada yang bintang tiga tuh. Terutama yang kayak GDP. Lalu initial jobless claim. Unemployment rate. Nah itu dibaca gitu. Lu bisa lihat sampai ke tahun-tahun sebelumnya. Nah lu lihat. Saat resesi sebelum-sebelumnya seperti apa. Ciri-cirinya mulai keluar. Ya. Belum terkonfirmasi. Tapi mulai keluar. Dan itu udah keluar dari April-Maret. Nah tapi karena belum ada news yang membahas mau resesi. Belum ada influencer-influencer yang bahas mau resesi. Jadi gue kayak orang gila disini. Dimakiin. Gila lu. Ini waktunya all time high lagi. Lihat nih. Kita bakal kayak disini. Orang bandinginya tuh kayak waktu disini. Udah kita bakal begini. Padahal kalau lu melihat datanya. Kita lebih mendekati seperti disini. Begitu. Jadi akhirnya saat kejadian. Ya kalau gue sih gak kaget. Gitu. Nah buat orang-orang yang mungkin gak ngeliat data. Akan kaget. Begitu makanya lagi-lagi. Kalau gue pribadi tuh. Selalu bilang. Jangan percaya gue. Ya. Percaya data. Lihat datanya. Gitu. Nah kalau lu ngerasa data gue kurang cocok. Ada certain things yang mungkin kurang. Nah lu ngomong di komen. Bang. Ini ada pertimbangan lain bang. Data ini ini. Nah gue seneng banget kalau kayak gitu. Yang gue paling najis tuh kalau kayak begini. Ya. Argumen lu cuma. Ah goblok lu gak tau apa-apa bang. Ah itu. Bangke banget kan. Cuma katanya goblok gak tau apa-apa. Tapi gak ada pembahasan argumennya. Itu bangke banget menurut gue. Itu cuma kayak sampah gitu. Cuma ngomong. Busiat gitu menurut gue. Kalau lu gak setuju sama gue. Lu ngerasa ada data lain yang bisa menunjukkan kebalikannya. Nah tulis. Kasih sourcenya. Nah itu bisa jadi pertimbangan gue juga. Nah itu adalah. Apa namanya. Argumen yang produktif. Gitu. Tapi kalau argumen cuma. Bangsat lu gak tau apa-apa bang. Itu namanya. Busiat. Cuma ngomong asal. Begitu. Ya. Dan lagi-lagi. Kita channel data. Kita harus bahas data. Data dan fakta. Kalau pakai data dan fakta. Probability lu untuk salah tuh. Lebih kecil. Bukan tidak. Bisa. Salah. Tapi kalau lu di sisi data dan fakta. Lu akan lebih sering benar. Makanya senario utama gue. Cukup sering benar gitu. Orang sampai dia bilang 90%. Gue gak ngitung berapa persen. Nah tapi intinya. Ya seperti itu. Karena pakai data dan fakta. Tidak terlalu banyak pakai perasaan. Ya adalah tentunya. Gue juga manusia ya. Toshi juga manusia ya. Ya tapi. Saat trading. Saat bikin analisa. Sebisa mungkin tidak dicampur dengan perasaan. Begitu. Ya. Ya jadi itu sih ya. Dan intinya gue ingatkan lagi. Kita udah jelas nih ya. 50% dari titik mana sampai mana. 52.200an sampai ke 47.000. Lalu 75% peluru. Dari 45.000 lah kita bulatkan. Sampai ke 41.200. Tembus 39.500 sampai MA200 weekly. Ya sudah. Kita udah 100% kembali seperti masa-masa di sini lah ya. Jadi. Like that. Asimiles that. Ya. News. Nah ini cukup menggiatkan ya. Ternyata BlackRock, Fidelity, dan MicroStrategy sepertinya tidak takut ya. Mereka tidak ada sell off dari BlackRock, Fidelity maupun MicroStrategy. Mereka keep their Bitcoin. Ya. Nah apakah ini diamond hand ya. Atau jangan-jangan mereka memang sekarang sedang menunggu nih. Untuk akumulasi lagi. Untuk ambil BTC dari orang-orang yang punya paper hands. Orang-orang yang short term holder yang kemarin sudah panik. Begitu. Ya at the end of the day, the name of the game is accumulation. Accumulation, DCA, long term. Ya. Saat lu punya time frame pendek. Ya. Atau semakin pendek time frame lu, semakin gampang lu boncos. As easy as that. Ya. Lu bisa lihat statistiknya. Sculper akan lebih banyak kalah dibandingkan dengan day trader. Day trader akan cenderung lebih banyak kalah dibandingkan swing trader. Dan seterusnya. Dan buat lu yang penasaran gua tipe apa. Technically speaking, gua tuh masuknya ke position trader. Ya lu bisa research sendiri ya position trader. Itu biasanya per satu business cycle. Nah. Orang-orang awam seringkali menyebutnya. Itu sebagai long term. Itu karena berpikirnya satu business cycle. Technically speaking enggak sih. Technically speaking gua tuh masuknya ke position trader. Masih trading tapi jangka sangat panjang gitu. Buat orang-orang di Indonesia cenderungnya sangat panjang. Karena time frame berpikir orang di Indo tuh terlalu pendek. Gitu. Sehari dua hari tuh udah lama udah gatel gitu. Nah itu gak bisa. Kalau udah sehari dua hari gatel. Pegang. Ya itu. Apalagi kalau dengan TA yang seadanya. Fundamental yang gak ngerti-ngerti amat. Ya itu adalah resep paling mudah untuk hancur di market. Makanya gua sangat sarankan untuk orang berpikirnya. Udahlah. Jangka panjang. Walaupun sebenarnya kalau mau ngomong technically speaking banget. Itu lebih ke position trading. Gitu. Ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi ya gua berharap banget. Buat elu sih harusnya enggak terlalu kaget. Buat yang sudah lama bareng TCI. Buat yang baru-baru dan kaget. Ya gak apa-apa. Ya lu sudah masuk ke channel yang tepat. Semoga lu dapat banyak disini. Ya. Dan bener-bener mau belajar. Begitu. Dan please. Satu hal. Jangan all in. Ya. Jangan ngerasa bahwa. Aduh aduh aduh. Nih ini gua udah ngewik nih. Gua ketinggalan nih. Gua harus all in nih di titik selanjutnya. Jangan. D.C.E. Ya. D.C.E. Dan. Lagi-lagi. Saat sudah kena garisnya. Jangan dinego-nego. Kalau tembus gimana bang? Ya kalau tembus beli lagi di bawahnya. Itu dia makanya D.C.E. Kalau all in kan pusing. Bener. Kalau all in lu takut. Aduh kalau gua disini all in. Nanti kalau turun lagi gimana? Ya bener. Tapi kalau D.C.E. Turun lagi? Ya beli lagi. Turun beli lagi. Turun beli lagi. Begitu. Kan ini udah ada nih plannya dimana aja. Begitu. Ya jadi. Ingat. Ini garis bukan cuma hiasan. Ini adalah tempat untuk kita lakukan D.C.E. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin ya lebih sedikit kewajangan lah ya. Untuk kewajangan sih gua pribadi. Ingin mengingatkan. Begitu. Ya bahwa pada faktanya masa-masa beli harga Bitcoin lebih rendah. Ya bukan masa-masa euforik itu bukan masa-masa yang enak. Ya di masa-masa itu orang tuh akan mungkin meridikul kita. Ngapain beli BTC lagi turun? Kayak contoh disini nih. Wah di jaman sini tuh orang-orang kayaknya ngeliat. Kalau gak denger gua. Hah? Lu invest kripto? Bukannya kripto tuh lagi ancur ya? Hah? BTC? Gua baca scam loh. Wah gua baca tuh Ponzi loh. Blah 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 blah. Bahkan. Mending lah disini kan lagi ancur-ancurnya banget. Ini gua udah kondisi profit 100% aja di daerah sini ya. Gua keundangan temen gua. Ada yang nikah waktu itu ya. Nanya-nanya gimana bisnis gini. Oh iya gua invest kripto blablabla. Hah? Kripto? Lu invest kripto? Oh gua udah jual semua. Buat apa? Asetnya turun terus? Asetnya turun terus. Ini udah profit 100%. Jadi bahkan. Orang-orang yang awam. Yang gak bener-bener ngikutin tuh. Ini aset tuh naik 100% pun. Mereka masih berpikir itu dalam kondisi masih disini. Masih turun gitu. Ya jadi makanya. Itu bukan hoki. Jadi kalo sampe ada orang bilang. Oh hoki lu. Lu beli BTC dulu di 30 ribu. Dulu di 15 ribu. Enak aja. Hoki pale lu. Enggak. Di masa-masa ini tuh. Lu ngerasa gak nyaman. Karena banyak orang yang ngebacotin. Diketawakan. Oh beli BTC buat apa? Blablabla. Ya sekarang. Orang-orang yang sama. Bro bro. Coin apa yang bagus ya bro? Aduh bro. Jangan BTC bro. BTC kan udah ngepam. Ada yang lain gak? Udah gitu. Oh in the arts gak jelas. Mati. Udah gitu. Sekarang hashtag crypto anjing. Itu udah cerita kasik lah. Nah jadi. Makanya. Ujangannya apa? Tetap di CA. Ini bukan panjangan. Lakukan averaging lu. Dan memang. Masa-masa nanti semakin diturun. Semakin ke bawah. Akan makin keluar tuh. Hashtag hashtag crypto anjing. Wah crypto tuh pangke. Bikin gue pangkrut. Blablabla. Ya siap-siap. Siap-siap. Makin turun. Makin banyak makian. Ya tapi. Korelasinya lucunya makin banyak makian. Ya makin banyak anger di market. Makin banyak darah di market. Ya. Wah orang ketusuk abis-abisan. Disitulah tempat kita akan paling besar profitnya. Gitu. Itu memang. Market tuh kejam. Market tuh kejam. Jadi jangan berpikir market itu tempat yang bahagia. Happy-happy. Semua orang profit. No. Mostly. Orang bakal rugi. Ya that's. Ya. Itu emang statistiknya seperti itu. Nah tinggal. Kuncinya di lu. Lu mau jadi. Tim rugi. Atau tim profit. Gitu. Selama ini. TCI kita masuk di tim profit. Begitu. Karena beli saat waktu-waktunya ya koleksi. Begitu. Nah. Sekarang buat lu yang kemarin di tim rugi. Ayo. Join tim profit. Begitu. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Liquidation. Hari ini. Ya. Dalam 24 jam terakhir lagi. Itu mencapai 600 jutaan US dollars. Kemarin 800. Sekarang 600. Huh. Sudah miliar US dollars dalam 48 jam. Market kejam. Market gak peduli. Lu ada cicilan. Market gak peduli. Dia. Hanya akan mereward orang-orang yang punya mindset yang tepat. Jadi dia gak peduli kondisi lu. Ya. Jadi. Jangan berusaha untuk ngatur-ngatur market. Tugas kita adalah bereaksi terhadap market. Begitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke balemat. Tetapi sebelum kita masuk ke balemat. Seperti biasa gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video. Bisa share our video. Atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke. Kita masuk dulu ke buy. Ah. Enggak. Sekarang kita akan dengar loop. Pesan-pesan ya sponsor kita. Pada hari ini. Oke. Today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Ya. Mulai dari yang newbie. Sampai yang sudah advance. Buat mungkin lu merasa bahwa. Aduh bang. Gue masih gak ngerti nih TA. Gue masih gak ngerti charting dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi. Pengen DC yang murni. Bisa lu tinggal masuk ke sini. One click buy. Di mana lu bisa pilih lu mau pakai apa. Ya fiatnya. Lu tinggal pilih juga asetnya apa. Ya. Misalkan lu pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin. Jam 7 pagi. Misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah. Misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer. Bisa dana. Bank BRI. Dan lain-lain. Ini gila ya. Bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi BABIT ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo. Nah. Buat yang intermediate sampai advanced juga di sini ada spot. Dan juga ada leverage tokens. Dan tentu juga ada derivatives trading. Di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC. Karena enggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC. Dan tentu juga lu bisa earning bunga juga dari crypto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade. Di mana copy trade dari BABIT ini sudah cukup terkenal. Dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage. Dan seterusnya. Jadi buat lu yang tertarik. Bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke. Dan kita masuk ke Bitcoin. Jadi sekali lagi kita sudah masuk dalam zone 50%. Kalau udah mulai kena 52 ribu sama 50 ribu. Buat lu yang sudah dengerin video gue dari sebelumnya. Kalau mungkin yang besar ya udah dapat di dua tempat ini. Karena kita udah bahas sebenarnya dari. Udah lama sih. Sebenarnya di sini nih. Gue udah sering ingetin. Nah siap-siap nih. Di sini 50 ya. Nah buat lu yang masih ingat. Dari jaman-jaman di Juli awal. Ya harusnya udah dapat. Jadi secara posisi spotnya ada di 52.293. Dan di 50.750. Ini 50% ya. Sampai 47 ribu. Jadi tiga ini untuk posisi spot. Nah untuk posisi futuresnya. Apabila pada hari ini terjadi retes kedua. Di 52.297. Kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Dengan target TP di 56.571. Ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Nah untuk Ethereum. Kita sebenarnya juga udah bisa masuk ke 50% sih. Karena BTC juga udah masuk ke dalam kondisi 50%. Jadi untuk sekarang Ethereum secara posisi spotnya itu di 2.464. Lalu di 2.363. Dan di 2.177. Wah buat yang kemarin masangnya sampai dalam asik banget nih. Dan gilanya apa? Kita sudah kembali ke harga Ethereum di daerah Januari 2024. Ya luar biasa ya. Oke. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya. Kita bisa lihat di sini. Sebenarnya kemarin tuh ketahan tepat di 2.419. Sebenarnya retes satu, retes dua udah kejadian. Jadi buat lu yang memang kemarin udah nunggu-nunggu nih dia ngeclose-nya dimana. Ini soalnya lu bukanya harus jam 7 pagi sih. Ya buat lu yang bangunnya pagi dan udah memang nunggu-nunggu set up. Ya berarti lu sebenarnya udah profit sih. Ya profitnya gak gede banget sih. 1,9% lah. Ya kurang lebih untuk posisi longnya. Karena sudah kena target TP. Oke. Itu kurang lebih set upnya. Untuk selanjutnya ya mungkin mesti nanggung sih. Kita lihat lah. Kalau sampai Ethereum dia liclose-nya di bawah dari 2.464. Kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short. Tapi kalau dia di atas ya berarti harus tunggu lagi. Ada set up selanjutnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan Ethereum pada hari ini. Sedikit ujangan untuk para newbies ya. Untuk para newbies. Please ini mungkin lu udah sering denger. Tapi coba benar-benar dilakuin. Hindari all in. Lakukan DCA. DCA gimana? Lu misalkan ya kita anggaplah. Lu punya uang jajan misalkan. Ya ini biar gampang aja ya. Misalkan lu punya uang jajan 10 juta sebulan. Nah lu sisikan berapa persen. Nah gua anggap para newbies mungkin masih lebih muda lah. Masih dapet uang jajan. Nah lu sisikan berapa persen. Karena misalkan lu masih muda. Gua anggap misalkan lu gak harus nanggung keluarga. Gak usah ada tanggungan yang berat-berat gitu ya. Nah lu mungkin bisa sisikan 20-30%. Lebih bagus lagi kalau bisa sampai 40%. Nah misalkan anggap lu 40%. Atau 30 aja deh ya. Biar gak terlalu X6 30%. Berarti lu punya dada 3 juta. 3 juta bagi 10. Nah berapa tuh? 300 ribu. Nah 300 ribu pers kayaknya nembak. Sekarang kita lagi dalam kondisi 50%. Nah berarti biasanya 300 ribu jadi 150. As easy as that. Jadi lu akan terus punya peluru saat asetnya turun. Gitu. Nah yang sering kali terjadi apa? Udah bener disisihin duitnya. Wah punya 3 juta. Dihajar cuma 2 kali tembak. Satu setengah juta, satu setengah juta. Ya abis udah tamat. Gitu ya. Nah orang banyak melakukan itu karena takut apa? Takut ketinggalan. Nah takut ketinggalan tuh sebenernya bahasa lain dari apa? Pomo. Nah itu yang serem. Makanya udah kita punya plan. Stick with it. Kalau misalkan duitnya masih ada sisa gimana bang? Ya buat bulan selanjutnya. Gitu. Jangan pernah takut ketinggalan. Saat lu takut ketinggalan. Malah ujung-ujungnya lu masuknya ke Pomo. Lu all in. Boncos udah gitu gimana ya sangkut. Nah itu dia. Dan ada. Masih ada yang suka nanya nih. Bang kalau misalkan kita harga di atas nih. Terus kita terus beli ke bawah. Itu harganya turun gak? Nah maksudnya mungkin harga rata-rata ya. Bener. Harga rata-rata lu turun. Dan itu adalah tujuan utama dari kita di CA. Gitu. Kalau all in. Jepret di satu titik. Taunya dia turun. Yaudah. Tamat lu tinggal nunggu. Aduh kapan balik lagi ke titik ini buat BEP. Tapi kalau lu di CA. Lu akumulasi lagi di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Harga rata-rata lu awalnya di sini. Pelan-pelan turun. Sesuai dengan di CA lu. Gitu. That's the beauty of DCA. Makanya gue bilang lagi-lagi. DCA is king. Ya. Oke. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai wang panas. Jangan over leverage. Dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys. Jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa. Bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen men-support channel kita. Ya TCI. Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib. Ya. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Ya. Dari Bybit. Huobi. Maxi. Toko Crypto. Dan banyak lagi. Ya. Ya. Walaupun gak wajib. Tapi kalau lu menggunakan link referral kita. Lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi. Jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita. Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So. Jangan lupa untuk like. Subscribe. Klik the bell icon. And see you on the next video. Terima kasih.